Presiden Republik Indonesia, RI, Jokowi Dodo, Jokowi, mengunjungi Kabupaten Pasar untuk berdialog sekaligus menyalurkan bantuan, Kamis, 26 September 2024. Saat tiba di Kabupaten Pasar, Jokowi mengunjungi SMKN 1 Tanah Grogot. Ia kemudian berlanjut ke Kompleks Pergudangan Kancapem Bulog Tanah Grogot. Terdapat 2.000 ton beras bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat di Kabupaten Pasar dan akan disalurkan secara bertahap. Presiden Jokowi menyampaikan, kunjungan ini sebagai upaya pemerintah untuk memulai penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat, utamanya di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah juga diminta untuk mempersiapkan diri guna. Memenuhi Kebutuhan Pangan di Ibu Kota Nusantara, IKN Menurutnya, seluruh kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara, IKN, mestinya sudah terpenuhi oleh Provinsi Kalimantan Timur yang didukung oleh Kabupaten. Untuk itu, Jokowi meminta agar Kabupaten Kota di Kalimantan mulai mempersiapkan diri dari sekarang dalam memasok kebutuhan pangan di IKN, ia menilai, jika harga beras baik maka harga gabah mestinya demikian sehingga berdampak pada harga jual petani. Pada penyerahan bantuan pangan di Kabupaten Pasar hari ini, Jokowi menyerahkan bantuan beras 10 kg untuk 300 keluarga penerima manfaat, KPM, di Kelurahan Tanah Grogot. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.